Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Tani 7 Di kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan Pungisida pengendali penyakit patek pada tanaman cabai Tapi alangkah baiknya untuk teman-teman semua yang belum bergabung Silahkan subscribe dulu channel ini Agar mendapatkan notifikasi apabila ada video terbaru Penyakit patek merupakan salah satu penyakit penting pada tanaman cabai Dan banyak menyebabkan kerugian bagi petani Kehilangan hasil produksi cabai akibat serangan penyakit ini Diperkirakan mencapai 20-90% Terutama di musim penghujan Baik teman-teman semua dan ini pungisida yang berbentuk cair yang biasa saya gunakan Untuk mengatasi atau mengobati penyakit patek pada tanaman cabai ya Dan untuk nama brandnya ini nama merek jualnya Ini bernama healthy seperti ini ya Dan untuk isi kurang lebih 500 ml ini Untuk harganya sekitar 80 ribu ini sangat murah sekali ya Untuk isi 500 ml dengan harga 80 ribu Dan ingat untuk teman-teman semua ini bukan endorse Atau saya tidak dibayar sama sekali dengan produk ini Ini berdasarkan dengan pengalaman pribadi saya Untuk mengobati atau mengatasi penyakit pada tanaman cabai Dan untuk teman-teman semua bisa menggunakan bahan ini Atau mengaplikasikan bahan ini satu minggu sekali ya Dan untuk takarannya untuk satu tank itu dikasih kurang lebih Sekitar satu tutup botolnya saja sudah cukup ya Untuk teman-teman semua Dan bahan ini tentunya bisa dicampurkan dengan pungisida tepung yang lainnya Seperti dakonil ataupun antrakol ya Healthy merupakan campuran yang bersifat kontak dan sistemik Yang sangat dibutuhkan bagi tanaman Berbentuk cairan kuning kental yang dapat disuspensikan dalam air Untuk mencegah dan mengobati penyakit busuk daun patek pada tanaman palawija Sedangkan untuk bahan aktif yang terkandung di dalam minggu sida ini Yaitu tembaga simoxania sekitar 41% Dan ini tentunya sangat baik sekali ya Untuk mengatasi penyakit patek pada tanaman cabai Kurang lebih seperti itu ya untuk menggunakan bahan ini Dan untuk teman-teman semua bisa mencari atau membeli di toko pertanian terdekat ya Baik teman-teman semua Mungkin sekian video dari saya untuk kali ini Semoga video ini bisa bermanfaat Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh